Yang pemirsa menuju pemilu 2024, berbagai tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa TPS yang menjadi perhatian khusus oleh pihak aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Tanju Jabung Barat. Di Tanju Jabung Barat terdapat 150 TPS kategori rawan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepolres Tanju Jabung Barat, AKBP Padli. Pesta demokrasi akan dikelar pada 14 Februari mendatang. Dengan harapan pesta demokrasi berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala apapun. Meskipun demikian, dari 1020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tanju Jabung Barat, di sini tentunya juga terdapat beberapa TPS yang dianggap kategori kurang rawan dan rawan, sesuai pemetaan dari segi kerawanan. Kepolres Tanju Jabung Barat, AKBP Padli membenarkan bahwa dari 1020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan, setidaknya terdapat TPS yang dianggap rawan. Ada pun kategori yang kurang rawan sebanyak 868 TPS, kategori rawan 150 TPS, dan 2 TPS terdapat di dalam lapas. KPU Tanju Jabung Barat beberapa waktu lalu telah melakukan simulasi pengamanan pemilu, serta juga telah apel kesiapan personil dalam mengamankan pemilu. Nantinya terdapat 279 personil Polres Tanju Jabung Barat ditempatkan di TPS 13 kecamatan yang ada di Tanju Jabung Barat. Tanju Jabung Barat ini kan terdiri 5 dati, kemudian jumlah TPS yang di tempat itu sebanyak 1020 TPS, kemudian untuk klasifikasi TPS sendiri itu 868 kategori kurang rawan, kemudian 150 kategori rawan, dan kita memiliki 2 TPS khusus yang ada di LV kelas 2 atau 24. Nah untuk kerawan masing-masing tampil kami sudah mimpin dan kami sudah antisipasi, baik sifatnya perintip, perintip termasuk kami siapkan juga sebagai alternatif terakhir, kalau misalkan di luar yang kita kendaki tentunya, kalau memang perlu kita masang keberikan hukum, kita masang keberikan hukum. Lebih lanjut, Kapolres Padli menambahkan, terkait adanya 9 desa yang berkonflik lahan, dan 1 desa yang belum putus terkait lahan, atau tidak menerima kesepakatan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten dan PT Das, maka Padli optimis tidak menjadi kendala dalam pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!